Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Film arthropoda itu adalah dalam bahasa latin yaitu atra, yaitu ruas, buku, atau segmen Nah, ada bahasa latin lain yaitu podos, podos itu yang artinya kaki Jadi, hewan arthropoda itu adalah hewan yang memiliki ciri kaki khusus yang berupa beruas, berbuku, dan bersegmen Nah, tubuh arthropoda sendiri itu merupakan simetri bilateral dan tergolong tribo plastik selamata Ukuran tubuh arthropoda sendiri itu sangat beragam ya Nah, ada beberapa di antaranya yang panjangnya sampai 60 cm Ada juga yang banyak berukuran kecil Jadi, terus habis itu ciri lain dari arthropoda ini sendiri adanya kutikula keras yang berada melekat di atas kulit si arthropoda ini Nah, jadi dia itu yang berbentuk rangka luar yang disebut sebagai exoskeleton Nah, exoskeleton ini ya tadi dia melekat pada kulit dan membentuk perlindungan yang sangat kuat Lalu, bagaimana tahap pertumbuhan arthropoda itu selalu diikuti dengan dia itu mengelupas Mengelupas exoskeleton tadi yang lama, exoskeleton yang lama dan membentukannya itu menjadi exoskeleton yang baru Nah, terus habis itu arthropoda ini sistem sarapnya itu disebut dengan sistem sarap tangga tali Jadi, nah, terus habis itu arthropoda ini juga sistem percanaannya itu agak sempurna ya teman-teman Soalnya apa? Dia itu sistem percanaannya itu mempunyai mulut, usus, dan anus Nah, arthropoda juga bernapas menggunakan insang, trachea, atau varparu Penyebaran si arthropoda ini bisa di laut, di perairan tawar, gurun pasir, dan padang rumput Reproduksinya itu dengan cara seksual dan aseksual Kalau aseksual itu dengan cara membentuk individu aseksual Eh, dengan cara membentuk individu baru Nah, dan membentuk individu baru Lalu, arthropoda ini terbagi menjadi 4 kelas Yaitu kelas arachinoidea, mireofoda, dan crustacea, lalu insekta Nah, setelah ini saya akan menggambar hewan-hewan yang berasal dari film arthropoda Next Halo teman-teman, disini saya akan menggambar hewan-hewan yang berasal dari kelas film arthropoda Terima kasih telah menonton! 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 Udah selesai ya Saya membuatnya Jadi yang pertama itu adalah Udang ronggeng Nah, udang ronggeng ini Memiliki duri yang keras Duri yang keras Di bagian kepala dan antena Ini yang ini Kepala dan antena Lalu dia itu hidup Di perairan karang Terus badannya Besar dilindungi Kulit keras Yang ini Lalu memiliki Duri-duri yang keras juga Seperti ini Mempunyai sumut Atau antena Tumbuh dengan baik Lalu morfologinya Ukuran tubuhnya itu Kurang dari 20 cm Lalu dia berganti kulit Pada malam hari Dan sistem reproduksinya itu Yaitu bertelur Dan dapat menelurkan Si betinanya itu Dapat menelurkan 50 ribu Hingga 1 juta telur Lalu yang kedua itu Ada Rajungan Nah ini rajungan Nah rajungan itu Hidupnya itu di pasir yang berlumpur Di sekitar Kedalaman 65 meter Lalu dia itu memiliki Capitnya itu agak kasar Disitu dia itu Tubuhnya agak lebar Dan melintang Memiliki 5 pasang kaki 5 pasang kaki Yang buat berjalan Ini 1, 2, 3, 4, 5 Lalu cara perkembang Biaknya itu Bertelur Telurnya itu Akan disimpan Dilipatan Di abdomennya itu Nah ini Kelas-kelasnya Kelas-kelasnya Kondifikasinya itu Dia itu Kingdomnya itu Animalia Filmnya Nah Kingdomnya itu Animalia Filmnya Atrofoda Kelasnya Malak Kostraka Ordonya Decafoda Familinya Fortunidae Gendusnya Fortunus Speciesnya Fortunus Plagicius Lalu yang ketiga itu Ada Kepiting Bakal Ini Kepiting Bakal Seperti ini Nah Saya akan menjelaskan Klarifikasinya dulu Ya Kingdomnya itu Dia Animalia Nah lalu Filmnya Atrofoda Kelasnya Krustaceae Ordonya Decafoda Familinya Fortunidae Gendusnya Skila Spesiesnya Scila Serata Nah lalu Habitannya itu Dia itu berada di Pantai khusus Hutan-hutan Bakal Jumlah Jenis Kepiting ini itu Diperkirakan Ada Seratus Lebih Spesies Wow Banyak ya Nah Ciri-ciri Morfologinya itu Yaitu Dia itu memiliki Ukuran yang lebar Panjang tumbuhnya itu Dan permukaannya Disini agak licin Lalu Dia itu Reproduksinya itu Kepiting jantannya itu Ciri-ciri Kepiting jantannya itu Dia ini Memiliki Capit Yang dapat Mencapai Dua kali lipat Daripada Panjang Kerapasnya Lalu yang Betina Relatif Lebih pendek Capitnya Nah Lalu yang keempat Yang keempat ini Ada Udang Paname Pertama Klarifikasinya dulu Udang Paname Kingdomnya itu Animalia Pilumnya Atrofoda Kelasnya Malatros Raka Ordonya Decafoda Familinya Venaidae Gendusnya Letovenus Spesiesnya Letovenus Paname Nah Habitatnya itu Dia itu Berasa Berada Di dasar Dengan Kedalaman 72 Meter Di dasar Laut Terus Terugunya itu Dibalut oleh Kulit yang tipis Keras Dan Disebutnya itu Kitin Berwarna putih Agak kekuning-kuningan Lalu Udang Paname Memiliki ukuran tubuh Yang Relatif kecil Nah Lalu Sistem reproduksinya Betina itu Sepasang Oparium Atau Oviduk Lubang Genital Dan Telikum Lalu Yang kelima Ini Ada Udang Windu Ini Udang Windu Seperti ini Udang Windu Nah Karifikasinya Yang pertama Saya Kasih tau Yaitu Kingdom 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 Itu Animalia 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 Filmnya Atrofoda Kelasnya Malakostropka Ordenya Devavoda Decafoda Familinya Venacidae Genusnya Venaeus Species Venaeus Monodon Seperti ini Dia itu Memiliki Kulit Kulit Tubuhnya Itu Keras Keras Berwarna hijau Kebiru-biruan Dan Dia memiliki Loreng-loreng Yang besar Di bagian tubuhnya Sistem Produksinya Itu Udangnya Jantan Dan Betina Alat Kelamin Nama Alat Kelamin Jantannya Itu Bernama Plasma Terletak Di antara Kaki Yang Kaki Yang ketiga Nah Di antara sini Lalu Ada Lamin Betinanya Itu Namanya Telikum Yang terletak Di antara Pangkal kaki Keempat Dan kelima Nah Udah ya Setelah itu Ini yang terakhir Yang terakhir itu Adalah Mimi laut Seperti ini Jadi yang terakhir Ini yang ke enam Seperti ini Ini mimi laut Seperti ini Teman-teman Yang pertama Saya akan menjelaskan Kralifikasinya Dulu Kralifikasinya Kingdomnya itu Animalia Filmnya Arthrofoda Arthrofoda Kelasnya Merastomata Ordonya Sifosura Familinya Limulidae Gindusnya Carcinoscorvius Speciesnya Carcinoscorvius Rotundicauda Lalu Dia ini Mimi laut ini Mempunyai Insan Tetapi Tidak mempunyai Tubula Hewannya itu Dia itu Mimi laut ini Biasanya dia itu Merendam di dasar laut Lalu Hewan ini Dapat berendam Atau Berjalan Berjalan Di dasar laut Nah Terus Mimi laut ini Aktif pada Malam hari Mereka ini Hidup di pantai-pantai Yang Berlumpur Atau Pasirnya itu Berlumpur Teman-teman Lalu Umumnya Memiliki Dua jenis Yaitu Sashiveleus Dan Carcinoscorvius Rotundicauda Lalu Mimi laut ini Sistem reproduksinya Betinanya Eh Ciri-ciri Ciri-cirinya itu Betinanya itu Lebih besar Daripada Jantan Lalu Karavannya Berbentuk Seperti Sepatula Dan Berwarna Abu-abu Jadi Cukup sekian Penjelasan Tentang Film Atrofoda Atrofoda Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh